Selamat datang di Oficial Smart, semoga Anda terhibur dengan apa yang kami sampaikan, selamat menyaksikan. Transfer di luar dugaan 3 tim Jawa Timur, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Madurai United, 2 keputusan justru terjadi di luar logika. Dilansir tribunlo.com, kebijakan transfer 3 tim Jawa Timur di Liga 1 Tahun 2023-2024, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Madurai United menyita perhatian. Pasalnya, dua di antara Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Madurai United memutuskan kebijakan di luar logika yang seharusnya tak mereka lakukan. Sedangkan satu lainnya memutuskan untuk merombak sosok tak terduga guna memperkuat lini belakang dan memberikan keleluasaan bagi gelandang serang ASEAN mereka. Lantas, siapa saja para pemain Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Madurai United yang dimaksud? Aremania, Bonek Mania, dan Kacompania Mari tonton ulasan berikut ini. Transfer di luar dugaan yang pertama dilakukan oleh Arema FC. Tak disangka, Arema FC memutuskan kebijakan di luar logika para Armania dengan melepas top skor Liga 1 sementara sekaligus tim yakni Gustavo Almeida. Bahkan, Arema FC rela melepas Gustavo Almeida menuju ke Persija Jakarta di tengah jeratan zona merah degradasi yang tengah mengintainya. Sebagai gantinya, Arema FC melakukan transfer dengan memilih untuk meng-guide striker debutan anyar di Liga 1 asal Bolivia Gilbert Alvarez. Gilbert Alvarez resmi diumumkan sebagai pemain anyar Arema FC pada Sabtu 25 November 2023. Selamat bergabung, mengomah lebih keras bersama Arema FC, tulis akun Instagram Itarema SC Oficial. Sejalan dengan rival abadinya, Persebaya Surabaya juga melakukan keputusan di luar dugaan pada bursa transfer paruh musim ini. Bagaimana tidak, pemain yang pada paruh musim lalu didatangkan dari PSS Sleman justru dijual oleh Persebaya Surabaya pada paruh musim ini? Padahal, secara statistik, Si Valente terhitung cukup menawan bersama Persebaya Surabaya. Kreator serangan asal Portugal itu mampu bukukan 2 gol dan 3 asis dari 13 pertandingannya. Uniknya, Si Valente dilepas ke tim sesama asal Jawa Timur lainnya, persik ke diri dengan status pinjaman. Sebagai gantinya, Persebaya Surabaya memilih untuk memperkuat lini belakangnya dengan menambah but asal Brazil, Ian Victor. Sedangkan posisi gelandang serang disinyalir bakal diberikan kepada Song Muio. Terkini, tim asal Jawa Timur yang kejutkan bursa transfer karena kebijakannya adalah Madura United. Tak disangka, Madura United justru melepas mesin gol utama sekaligus top skornya di paruh pertama, Junior Brandao. Striker asal Brazil itu dilepas secara pinjaman ke tim Liga 1 lainnya, Bayangkara FC. Padahal, striker yang baru awal musim didatangkan Madura United itu sukses bukukan 9 gol dan 2 asis dari 20 pertandingan. Keputusan itu membuat para kacong maniata habis pikir dengan kebijakan di luar logika Madura United. Terkini, Madura United hanya memiliki dua striker muni yang semuanya merupakan pemain lokal yakni, Levi Eliandri dan juga Yuda Edithia Pratama. Pengumuman resmi kedatangan Junior Brandao ke Bayangkara FC diumumkan pada Minggu 26 November 2023. Happy Sundai Paramania Pelias Wilkom ke Junior.Brandao09, tulis akun Instagram at Bayangkara FC.